Intro Nasib AKBP Akhiruddin Hasibuan akan ditentukan polisi yang ini pada Senin 1 Mei 2023 Pasalnya, Akhiruddin akan menjalani sidang kode etik yang digelar oleh Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Sumut Hingga saat ini AKBP Akhiruddin masih ditempatkan di sel khusus Polda Sumut Namun nasibnya akan segera diketahui melalui sidang kode etik siang ini Hal tersebut pun dikatakan oleh Kabin Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi Adapun sidang kode etik ini dilakukan buntut anaknya Aditya Hasibuan yang menganiaya seorang mahasiswa bernama Ken Admiral Peristiwa penganiayaan itu pun terjadi pada Desember 2022 Meski sudah dilaporkan ke polisi, namun kasus tersebut mengkrak setidaknya selama 4 bulan Kemudian pada April beredar video yang menunjukkan detik-detik Aditya menganiayakan Dalam video tersebut terlihat pula AKBP Akhiruddin yang tidak melerai anaknya menghajar korban Sebaliknya Akhiruddin terlihat memegang senjata laras panjang Hingga memberikan semangat kepada Aditya saat menganiayakan Admiral Selesai video itu viral, barulah pihak yang berwajib menetapkan Akhiruddin dan anaknya sebagai tersangka Bahkan buntut penganiayaan tersebut terbongkar AKBP Akhiruddin yang berperan sebagai pengawas dalam gudang solar Oplosan Ikuti terus berita aktual lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Terima kasih Terima kasih